Pemirsa selai kemotor cross, adu balap motor satu ini digelar di medan yang ekstrim. Bahkan medan ekstrim yang satu ini, yakni di sawah berlumpur tebal. Balapan pun diikuti oleh para petani dengan memakai motor yang biasa, yakni di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kira-kira seperti apa ya keseruannya? Berikut liputannya. Kira-kira seperti apa ya? Uniknya lagi, motor-motor para pemuda ini bukanlah motor balap. Semuanya hanya bermodal motor yang dipunya dan dipakai sehari-hari. Bahkan mereka juga tidak mengganti ban motor dengan ban khusus ngumpur. Jika terjatuh di medan balap, maka tinggal bangkit lagi dan melanjutkan balapan. Serunya balapan dan kocaknya pebalap yang jatuh, jadi hiburan bersendiri bagi warga yang menonton. Apalagi ada mulai yang motornya mogok di tengah-tengah balapan. Balap motor sawah ini digelar warga secara mandiri. Pesertanya food hanya warga sekitar yang sebagian besar sehari-hari bekerja sebagai petani. Selain untuk menyeluruhkan hobi balap, adu balap ini juga digelar dengan tujuan menggalang dana sosial. Awalnya motivasinya untuk membuatkan tenda genasinya, membuatkan tenda masjid. Pemerintah Kabupaten Tanah Dasar, itu di setiap jenis, dibikinkan kami arena balap. Siapa yang menang tidak jadi masalah. Bagi peserta, balap motor sawah ini menjadi ajang silaturahmi anak nagari, sekaligus hiburan untuk masyarakat dan tentunya syukuran masa panen. Rencananya, balapan motor sawah ini digelar rutin setiap tahun dengan alokasi dana terkumpul untuk pembangunan fasilitas umum di desa. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistio, INews melaporkan.